Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin kembali share ke teman-teman semua hari ini admin akan melanjutkan pembuatan tutorial NPK bakter sahabat karena masih banyak ternyata para petani yang nyinyir sahabat ya tentang pembuatan NPK bakter dari tanah yang berasal dari kayu lapuk sahabat nah sahabat tani pada hari ini admin akan jelaskan ke teman-teman semua alasan admin membuat NPK bakter dengan kayu lapuk sahabat nah ini NPK nya sudah kita siapkan sahabat ya ini NPK mutiara meroke ya terima kasih yang sudah menyaksikan pembuatan NPK bakter dan bertanya NPK nya apa NPK meroke sahabat ya dan bahan-bahannya sudah kita siapkan sahabat kita siapkan air kelapa tentunya sahabat ya nah air kelapa ini sebagai sumber karbohidrat ini kita siapkan 1 liter air kelapanya nah ini air kelapa disini ada gula juga ya pada air kelapa ini ada nitrat juga nah ini admin jelaskan ke teman-teman semua kenapa admin menggunakan air kelapa air kelapa ini supaya teman-teman mudah dalam mendapatkannya tapi admin juga tidak paksa teman-teman untuk menggunakan air kelapa bisa juga menggunakan bahan yang lainnya sahabat ya seperti air cucian beras atau air rebusan dedak sahabat ya atau mungkin teman-teman pengen ngerebus kentang juga boleh ya atau ngerebus ubi ya ubi jalar atau ketelarambat atau mantang mencek kurang lama sahabat ya nah ini juga bisa dimanfaatkan air rebusannya sahabat dicampur dengan ininya juga boleh sahabat ya nah sahabat tani kenapa mimin menggunakan ini air kelapa karena air kelapa menurut admin ini mudah didapat bahkan kalau teman-teman bisa kenal dengan tukang parut ini gratis ya air kelapa ini sahabat nah sahabat tani selanjutnya admin akan jelaskan ke teman-teman semua kenapa admin menggunakan kayu lapuk waktu itu sahabat nah ini bisa teman-teman saksikan ini adalah kayu lapuk yang kita taruh disini sahabat nah ini disini bisa teman-teman saksikan ini ada trichoderma sahabat ya nah kita dekatkan lagi ke teman-teman nah ini ini adalah trichoderma sahabat nah inilah tujuan admin mengedukasi ke teman-teman semua supaya mudah tujuannya gitu ya jadi bagi teman-teman yang protes waktu minggu lalu kita membuat NPK bakter dengan kayu lapuk inilah testimoni untuk kayu lapuk itu jadi kayu lapuk itu terbukti banyak mikroorganismenya salah satunya trichoderma sahabat nah ini bisa teman-teman lihat ya banyak ya teman-teman nah ini ini trichoderma teman-teman warnanya hijau teman-teman ya nah ini ini dari kayu lapuk yang kita dapatkan seperti pembuatan pupuk NPK bakter di minggu lalu sahabat ya nah ini ini trichoderma sahabat nah bisa teman-teman saksikan ya nah ini jadi dengan membuat ini teman-teman nantinya akan mendapatkan nutrisi atau pupuk sekaligus JPT dari trichoderma sekaligus pungisida sahabat ya lalu teman-teman mungkin masih penasaran aja gitu ya dengan pembuatan seperti ini apakah aman admin sudah membuktikan ya pada tanaman cabai juga kita menggunakan pupuk ini aman malah subur ya tanaman cabai admin sahabat ya kemudian tanaman timun juga aman bahkan tanaman cabai dan tanaman timun itu kita menggunakan pupuk dasarnya juga dari kayu lapuk seperti ini tapi alhamdulillah tanamannya malah subur teman-teman ya ijoroyoroyo nah itu untuk klarifikasi bagi teman-teman yang mungkin pemula belum pernah membuat NPK bakter dengan tanah dari kayu lapuk atau tanah dari tanah hutan sahabat ya atau mungkin teman-teman belum juga mencoba tanah dari perakaran bambu nah tanah-tanah itulah admin sarankan kepada teman-teman semua kalau teman-teman pengen mempermentasi pupuk sintetis sahabat ya karena itu yang sudah terbukti ya tanah hutan tanah perakaran bambu atau tanah dari kayu lapuk ini atau tanah dari sekitar perakaran tanaman yang subur atau rumput yang subur misalkan dari akar nanas tanah sekitar perakaran nanas tanah sekitar perakaran serai atau tanah yang ada di sekitar perakaran bayam atau lateng jala tongkotok itu juga bisa sahabat ya tanahnya kita ambil untuk kita jadikan bahan sebagai tambahan mikroorganisme sebagai pengurai dari pupuk sintetis dari pupuk apa saja misalkan ini NPK bisa juga dari KCL dari SP36 gitu ya dari yang nitrat malah lebih bagus ya seperti MKP KNO putih gitu ya ultradap itu bisa juga sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita akan membuat NPK bakter lagi pembuatan ini tidak hoag ya bukan omong kosong ini sudah terbukti ini membantu mimin dalam menghemat pupuk sintetis sahabat ya nah sahabat tani untuk bahan-bahannya hari ini sudah kita siapkan sahabat ya yaitu kayu lapuk ya yang ada trichoderma dan beberapa mikroorganisme yang ada di sini kemudian ini air kelapa kemudian gula merah ya lalu ini NPK 16 kemudian micin sahabat ya nah untuk micin ini kita masukkan dulu ke gelas ini sebagai pelarutnya sahabat ya kita masukkan dulu 1 sendok sahabat ya micin ini sebagai JPT ya jadi ini pembuktian dan sekaligus penegasan bahwa ini aman digunakan untuk pupuk sahabatnya malah membuat tanaman makin cepat subur kalau untuk fase generatif lebih banyak bunganya kalau menggunakan micin sahabat sebagai JPT nya nah sekarang kita akan menggunakan ini NPK 16 sahabat ya karena ini cuma 1 liter kita gunakan setengah gelas aja NPK nya nah sahabat kami untuk pembuatan 1 liter NPK nya setengah gelas aja sahabat ya seperti ini kita kasih air airnya menggunakan air kelapa tentunya sahabat ya nah sahabat kita kasih air kelapa dulu nah ini kita larutkan NPK 16 dengan micin sahabat ya ini sangat hemat sekali bagi teman-teman yang mau kreatif dalam membuat NPK baktar sahabat ya sahabat ini ini kerebosan terbaru bagi teman-teman kalau teman-teman mau kreatif sahabat nah sahabat ini NPK nya setengah gelas lalu untuk tanah dari kayu lapuk nya kita juga siapkan sahabat yaitu setengah gelas juga sahabat karena NPK nya juga setengah gelas sahabat kita gunakan ini kayu lapuk ini setengah gelas sahabat plus tanahnya sahabat plus tanah yang ada pada kayu lapuk ini sahabat ini adalah tanah subur sahabat ini aman digunakan untuk tanaman ya kita sudah membuktikannya pada tanaman cabai tanaman timun yang terbaru juga sudah kita buktikan sahabat ini aman nah ini bisa teman teman selesikan ini ada trichoderma sahabat nah ini setengah gelas tanah dan kayu lapuk sahabat kita akan masukkan ke dalam botol sahabat nah untuk botolnya tentunya kita isi dengan gula merah dulu sahabat supaya teman teman tercerahkan ini pembuatan pupuk yang seperti ini ini sangat mudah sekali sahabat ya kita kasih gulanya separoh aja separoh dari satu butir ini dari satu biji ini kita kasih separoh aja ininya gula merahnya sebagai energi mikroba aja sahabat nah kita kasih setengah terepek aja sahabat nah setelah ini kita masukkan tanah dari kayu lapuk sebagai sumber mikroorganismenya sahabat nah ini bagi teman teman kalau pengen membuat banyak misalkan 10 liter gitu ya itu pupuk kimianya 3 kilo sahabat ya 3 kilo pupuk kimia kemudian ini tanahnya 1 kilo sahabat siapa tau aja teman-teman mau mencoba gitu mau membuat supaya teman-teman tidak pusing dengan mikroorganisme toko ya misalkan seperti EM4 gitu ya gak kebeli yang seperti itu bisa teman-teman gunakan bahan-bahan yang ada di alam ya nah sahabat ini sekarang admin mau ini masukkan NPK yang sudah kita encirkan tadi ke dalam botol ini sahabat ya sekarang kita masukkan pelan-pelan aja sahabat ini sangat mudah sekali pembuatan seperti ini selain mudah juga murah sahabat ya selain hemat juga ini bagus ya jadi pupuk kimianya atau pupuk sintetisnya ini lebih cepat diserap tanaman sahabat nah sahabat tani seperti ini cara mudah membuat NPK baper sahabat nah sahabat tani sekarang kita tinggal isi dengan air kelapa lagi sahabat ya 1 liter sahabat ya air kelapanya karena kita membuatnya tadi setengah gelas pupuk sintetisnya sahabat sekali lagi untuk air kelapanya ini bisa juga menggunakan air cucian beras ya atau air rebusan dari kentang atau dari bekatul ya dari dedak sahabat atau bisa juga menggunakan air kolam sahabat ya nah sahabat tani ini tinggal kita fermentasi sahabat ya ini untuk fermentasinya bisa ditutup menggunakan kain seperti ini atau juga bisa menggunakan tutupnya saja tapi jangan diputar ini ya jangan diputar kencang ya seperti ini saja jangan diputar kencang ini kita fermentasi setidaknya 4 hari sahabat ya nanti setelah 4 hari bisa digunakan nah ini supaya tidak keliru lagi untuk dosisnya dari cairan ini ya cairan fermentasi ini teman-teman gunakan 1 gelas ya ambil dari sini 1 gelas lalu masukkan ke ember 10 liter lalu isi air lagi 10 liter ya jadi dosisnya 200 ml per 10 liter air itu untuk aplikasi kocor sahabat ya kalau untuk aplikasi spray gunakan 100 ml setengah gelas per tangki 16 liter atau 15 liter ya spray pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9 pagi nah apakah itu aman aplikasi spray aman ya di komentar di pembuatan mpk bakter itu katanya tidak dianjurkan disepraikan nah sekarang admin yang menganjurkan ya kalau teman-teman pengen hemat penggunaan mpk bisa disepraikan dengan cara seperti ini dipermentasi dulu dengan air kelapa atau air jucan beras selama 4 hari setidaknya lalu teman-teman gunakan 100 mililiter pertengki itu aman sahabat ya bahkan ke tanaman ijoroyoroyok teman-teman nah kalau misalkan pupuknya ini menggunakan mkp atau kno3 putih tanaman teman-teman akan berbuah lebat teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat semoga petani Indonesia semakin cerdas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati